Kasus Joko Chandra, beronan 11 tahun yang bisa leluasa masuk ke tanah air, tidak terdeteksi imigrasi, mendapat KTP dalam waktu 30 menit bahkan diurus sebelum jam kantor, mendapatkan paspor, datang ke pengadilan untuk mengurus PK, memiliki surat jalan dari institusi Polri, punya jabatan konsultan yang beralamat di kepolisian, dan diduga bepergian dengan ditemani seorang brigadir jenderal polisi, tentu saja menampar institusi penegak hukum, terutama kepolisian. Rakyat tentu kaget, kecewa, dan marah, mengetahui ada burunan korupsi belasan tahun, yang merugikan negara bukannya ditangkap, tapi seolah malah dilindungi oleh penegak hukum. Terlebih di tengah sorotan tajam terhadap institusi Polri, yang memiliki banyak anggota di berbagai institusi juga lembaga negara. Oleh karena itu, mari kita dukung langkah Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk tegas membenahi internalnya. Segera melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memulihkan kembali citra kepolisian dan citra penegak hukum yang kini sangat tercorek. Dan yang paling penting, segera menangkap Joko Chandra dan burunan-burunan kakak lainnya, yang selama ini terkesan aman. Jangan berhenti sampai mayoritas mereka bisa ditangkap, agar kepercayaan rakyat kita dan negara lain bisa dipulihkan, dan agar kecurigaan dan kekecewaan terhadap institusi kepolisian dan penegak hukum lainnya tidak semakin meluas dan melebar. Jangan sampai ada istilah, penegak hukum jadi pelindung dari pelanggar hukum. Semangat bersih-bersih untuk Jenderal Idam Aziz dan institusi Polri. Semangat Jenderal dan bravo Bayangkara!